Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Nah kali ini saya akan berbagi lagi Video yang bermanfaat Dalam kehidupan sehari-hari ya Disini saya akan membuat Alat anti jiklek ya Atau anti konslet Biasanya diperlukan bagi Yang sering atau yang senang Hobi otak atik elektronik Oke disini bahan-bahannya ada colokan Colokannya bebas apa aja Terus ada terpontak Ada fitting lampu Disini saya menggunakan lampu 40 watt ya ini lampu pijar Semakin lampu ini gede semakin Bagus ya biasanya juga Menggunakan yang 100 watt ya Disini juga menggunakan tatakan Langsung aja kita buat pertama kita susun dulu ya Disini Oke untuk ininya colokannya kita buka dulu Nah kita buat dulu Seperti ini Tinggal kita sekrup aja guys Oke seperti ini untuk selanjutnya Untuk kabel colokan ini Kita masukkan aja disini Nah kita pasang disini Kabelnya Nah seperti ini Untuk yang pertama kita sambungkan dulu Yang kabel salah satunya Bebas ya mau ini atau mau ini Kita ambil salah satunya Contoh ini yang warna biru Kita sambungkan dulu ke sini Kita ambil salah satunya aja ya Bisa di warna biru Atau juga di warna Hitam Karena AC itu bolak-balik ya Oke Tinggal disini satu lagi yang ini Untuk yang ini Kita langsungkan Bebelaskan ya ke sini Agar rapi disini Kita coak aja ya Kita kasih jalur disini Biar Bagus Bagus Nah seperti ini Kita pasang di piting lampu ya Kita bulatkan Biar rapih Seperti ini guys Seperti ini Dari colokan Langsungkan satu Ke piting lampu Tunggu yang satu lagi Yang ini Dari piting lampu Kita pasang di colokan ya Oke seperti ini ya Nah untuk yang ini Yang dari piting lampu Kita sambungkan ke bagian colokan ya Yang ini Nah kita hubungkan ke sini guys Oke seperti ini Tinggal kita Rapihkan aja Ini kita tutup dulu Biar rapih Nah ini sudah Jadi ya Alatnya Ini alat anti konslet Anti jiklek Oke Seperti ini Untuk lampunya Kita pasang ya Jadi lampunya Semakin wattnya besar ini Semakin bagus guys Jadi bisa buat ngecek Yang wattnya gede-gede Nah oke Seperti ini ya Setelah dirangkai Sederhana Dan pembuatannya cukup mudah Oke kita coba Praktikan Cara kerjanya Seperti apa Nah ini Dari sumber utama ya Dari listrik Kita colokan di sini Nah seperti ini guys ya Oke kelihatan ya Jelas di sini Nah kita coba Ini Kita santukan Anggap aja Ini tuh shot ya Seperti ini Nah Kalau misalnya ini Saya colokan di sini Pasti KWH rumah Langsung jiklek ya Atau turun Jadi kalau saya colokan di sini Ini KWH rumah Tidak akan jiklek Cuma ini lampu Akan menyala Coba contohkan ya Nah Seperti ini Ya Listrik rumah Aman Tidak jiklek Cuma di sini Lampu bohlamnya Menyal Tandanya di sini tuh Ada yang shot Ya Ada yang shot berarti Nah kita coba Misalkan di lampu Ini lampu normal ya Lampu normal Kita colokan di PLN Aman ya Di sini Coba Di sini juga aman Dan di sini Lampu juga Tidak menyala ya Tandanya di sini Tidak ada yang shot Seandainya Kita coba Menggunakan Misalkan lampunya tuh Shot ya Atau balang elektroniknya tuh Shot Kita coba Kita coba Shot ya Seandainya kita colokan di sini Pasti Listrik rumah Akan ngejeklek ya Kalau misalkan kita Sering ya Atau keseringan Jeklek Mati hidup-mati hidup Pastinya KWH atau MCB rumah Akan cepat rusak ya Jadi ini Bisa kita gunakan Ketika kita sedang Memperbaikin Alat-alat elektronika ya Nah kita cobain Seperti ini Menyala Tandanya Ini itu Shot ya Kalau menggunakan lampu Yang bagus Di sini Tidak menyala ya Untuk lampu pijarnya Nah seperti ini guys Oke Mantap ya Nah jadi kita bisa Mengamankan MCB Atau KWH kita Tidak mudah Tidak jeklek Atau naik turun ya Oke Seperti ini guys Mantap Oke Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat Jangan lupa Like komen dan subscribe Mantap